Halo para penikmat film, jumpa lagi bersama saya di channel Welcome Cinema Kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat menginspirasi Dimana seseorang yang sudah mencapai puncak ketenaran bisa saja terjatuh dalam hitungan detik guys Seperti tokoh utama dalam film ini yaitu Kabilan Sarpata Dimana dia harus bangkit kembali untuk mempertahankan sesuatu yang pernah diraihnya Dan harus berjuang lagi dari titik semula Bagi kalian yang suka dengan channel tentang film, gak ada salahnya untuk subscribe channel ini Nah film yang akan saya bahas kali ini berjudul Sarpata Parambarai Yang dirilis tahun 2021 Oke tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita menuju ke ceritanya Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Kabilan Sarpata Dia bekerja sebagai kuli di sebuah pabrik di Chennai Kabilan merupakan anak seorang legenda petinju Dia merupakan anak dari klan Sarpata Kalau di kita, Sarpata itu ibarat sebuah marga Hari itu sepulang kerja, Kabilan langsung pergi untuk menyaksikan sebuah pertandingan tinju profesional Inggris Bersama teman-temannya Kejuaran tinju profesional Inggris ini merupakan ajang pertarungan antar klan Masing-masing klan akan memiliki perwakilan untuk mengikuti ajang bergensi ini Di kelas ringan, klan Sarpata sangat unggul dari semua klan Namun di kelas berat atau kelas utama, sejak beberapa tahun yang lalu Klan Sarpata selalu bisa dikalahkan oleh Fembuli Fembuli sendiri seorang petinju dari klan Idiapa Kekalahan petinju Sarpata yang bernama Miran Menjadi kesempatan bagi klan Idiapa Untuk membuli pelatih klan Sarpata yang bernama Rangan Terima kasih telah menonton! Klan Idiapa mengajak sebuah pertarungan untuk pertandingan musim selanjutnya Jika klan Sarpata kembali kalah Maka mereka tidak boleh bertarung lagi di kejuaran tinju profesional Inggris ini Karena tidak terima kalau klannya dihina Akhirnya pelatih Rangan pun menerima tantangan tersebut Dan disini terlihat Kabilan ingin sekali bisa bertarung mewakili klannya Namun sayang ibu Kabilan sangat tidak setuju Jika Kabilan menjadi petinju Karena sang ibu trauma dengan ayah Kabilan yang merupakan seorang petinju Namun berubah menjadi seorang gangster Dan akhirnya harus mati karena terlalu banyak musuh Saking proteknya sang ibu Jika Kabilan ketahuan nonton pertandingan tinju Pasti sang ibu langsung memukulnya pakai sandal Apalagi kalau Kabilan ketahuan latihan tinju Kabilan akan langsung digebugin di depan teman-temannya Karena hal itulah Kabilan mengubur dalam-dalam cita-citanya Untuk menjadi seorang petinju Sepulangnya Kabilan dari menonton pertandingan tinju Benar saja ibunya Kabilan langsung menggebugin Kabilan pakai kayu Karena Kabilan dianggap sangat bandel Dan tidak mau nurut sama ibunya Akhirnya sang ibu memutuskan untuk menikahkan Kabilan Dengan gadis desa seberang yang bernama Mariyama Dimulai dari tunangan dahulu Hal itu dilakukan dengan harapan Kabilan akan lebih dewasa Dan memiliki tanggung jawab pada keluarga Dan tidak memikirkan tinju lagi Setelah acara itu Sin pun beralih Yang memperlihatkan pelatih ranggan yang ingin memilih petarung Yang akan mewakili klan Sarpata Untuk melawan Fembuli di pertandingan nanti Disini terdapat dua kandidat yaitu Fetri Yang tak lain adalah anak pelatih ranggan sendiri Dan ada Raman muridnya pelatih ranggan Singkat cerita pelatih ranggan Lebih memilih Raman daripada Fetri anaknya sendiri Karena Fetri dianggap memiliki sikap ceroboh Dan tanpa basa-basi Pelatihan terhadap Raman pun dimulai Namun sepertinya hasil latihan Raman Tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelatih ranggan Ranggan memerahi Raman berkali-kali dalam latihan Karena hasilnya sangat buruk Dan karena sering dimarahi Raman dan ayahnya pun menjadi sakit hati Dan tidak mau latihan lagi Pelatih ranggan pun mulai kebingungan Karena muridnya selalu membolos latihan Hingga pada suatu hari Kabilan dan ibunya datang mengantar surat undangan Pernikahan Kabilan untuk pelatih ranggan Di saat itu pula Ranggan ingin pergi menjemput Raman Yang sudah lama membolos latihan Disini Kabilan yang tidak tega melihat Pelatih idolanya jalan kaki pun Akhirnya mengantarkan pelatih ranggan Dengan menggunakan sepedanya Di perjalanan Kabilan menceritakan rasa kekagumannya Pada pelatih ranggan Dan betapa dia sangat fanatik Pada pelatih ranggan Sampailah mereka ke rumah Raman Dan betapa terkejutnya Raman Melihat muridnya sudah dilatih oleh orang lain Bukan hanya itu Disini Raman dan keluarganya Malah ikut meremehkan pelatih ranggan Dan membuat pelatih ranggan sakit hati Lalu pergi dari situ Hal itu pun sampai ke telinga Anak pelatih ranggan Yaitu Petri Dan membuat Petri murka Dan mengajak Raman Untuk duel di atas ring Ranggan yang mengetahui hal itu pun Menjadi sangat marah Karena dia tidak ingin ada persaingan Dalam satu klan Namun disini Raman dan keluarganya Malah merendahkan ranggan Ranggan pun pergi Karena tak mau masalah makin panjang Kepergian ranggan pun Diikuti oleh Petri Yang berusaha meminta maaf Kepada ayahnya Karena semua ini adalah rencananya Disisi lain Kabilan yang tak terima Pelatihnya direndahkan oleh Raman Dia menantang Raman Untuk bertarung di atas ring Disini Raman menolaknya Dan membuli Kabilan Karena Kabilan bukanlah seorang petinju Namun Kabilan berhasil memprovokasi Raman Hingga Raman mau melawan Kabilan Dan Raman dengan sombongnya Dia mengatakan akan mengalahkan Kabilan Hanya dengan satu tangan guys Ranggan yang mendapat informasi itu pun Langsung memutuskan untuk kembali ke tempat latihan Untuk melerai mereka Namun semua sudah terlambat Karena pertarungan Kabilan melawan Raman Sudah dimulai Di awal pertarungan Kabilan sedikit kewalahan menghadapi Raman Karena Kabilan belum terbiasa bertarung Namun seiring berjalannya waktu Kabilan mulai terbiasa Lalu berhasil memberi perlawanan kepada Raman Dan tiba-tiba Akhirnya Raman pun tumbang Ranggan yang melihat itu pun Akhirnya tercerahkan dan mendapat ide Untuk menjadikan Kabilan Sebagai pengganti Raman Untuk melawan Fembuli Di pertandingan utama nanti Di malam hari setelah kejadian itu Kabilan pun langsung dimarahi ibunya Dan digebugin pakai bambu Namun disini Kabilan meminta pengertian ibunya Karena semua itu terpaksa dia lakukan Untuk menjaga harga diri pelatih idolanya Yang telah dihina oleh Raman Di keesokan harinya Di tempat latihan Ranggan Dia kedatangan tamu Yede Fembuli Dan klan Idiapa lainnya Untuk membicarakan pertandingan mereka Karena mereka mendengar kabar Bahwa Raman tidak bisa bertanding lagi Disini Ranggan mengatakan Bahwa yang akan menggantikan Raman Adalah Kabilan Namun klan Idiapa Sangat meragukan dan meremehkan Kabilan Karena dianggap dia masih amatir Terutama Ross dari klan Idiapa Dia sangat menentang hal itu Bukan hanya itu Ross juga merendahkan Kabilan Habis-habisan disini Bahkan Ross juga menentang Kabilan Untuk bertarung melawannya terlebih dahulu Untuk membuktikan kelayakannya Melawan Fembuli Perlu diketahui Bahwa Ross merupakan petarung Yang memiliki gaya menari Atau dance Yang cukup diperhitungkan Namun karena kesepakatan ini Sudah terjadi Latihan berat Kabilan pun dimulai Semakin hari Kabilan pun semakin jago bertinju Namun Ross pun tidak mau kalah Dalam urusan berlatih Saat malam hari sebelum pertandingan Ranggan meminta Kabilan Untuk tidak pulang Dan tidur di base camp saja Karena Ranggan khawatir Bila Kabilan mendapat serangan Dari pihak musuh Ranggan meminta Fetri anaknya Untuk bertanggung jawab Menjaga Kabilan malam ini Tengah malam pun tiba Dan benar saja Ada sekelompok orang Yang menyerang Kabilan Namun yang lebih mengejutkan Ternyata Fetri juga menyerang Kabilan Semua ini Fetri lakukan Karena dia iri kepada Kabilan Sebab sang ayah Lebih memilih Kabilan Untuk mewakili klan Daripada anaknya sendiri Yaitu Fetri Pelatih Ranggan yang mengetahui hal itu Akhirnya marah besar kepada Fetri Namun disini Fetri menyesal Dan meminta maaf Singkat cerita Pagi pun tiba Dan pertarungan antara Kabilan Dan Ross pun dimulai Di awal pertandingan Terlihat Ross lebih unggul Dengan gaya dansenya Yang benar-benar ngeselin Namun setelah Kabilan terbiasa Di atas ring Di ronde kedua pun Kabilan berhasil membuat Ross keo Terima kasih telah menonton Karena kemenangan Kabilan Akhirnya Akhirnya Fembuli pun menerima Tantangan Kabilan kemarin Dan akan mengatur pertandingan mereka Sin pun berganti Setelah memenangkan pertandingan itu Dan sudah punya modal Buat nikah Akhirnya Kabilan pun melaksanakan Pernikahannya Di suatu siang Kabilan dan Fembuli Melakukan pemotretan Untuk promo pertandingan mereka Di sini terlihat Kabilan semakin pede Untuk menghadapi Fembuli Dan setelah itu Dan setelah itu latihan berat pun Kembali Kabilan Dan Fembuli pun dimulai Dan pertarungan tinju epic pun Terjadi guys Namun di saat Akhir pertandingan dan Kabilan Hampir menang Tiba-tiba Iya Kabilan terkena lemparan kursi Tepat di kepalanya Ternyata Ayah Rahman Dan antek-anteknya lah Yang melakukan kecurangan ini Situasi pun menjadi gaduh Dan kacau Ditambah pelatih Ranggan Yang merupakan kandar dari PT DMK Yang dianggap menentang pemerintah Akhirnya dia pun ditangkap Dan karena kerusuhan ini Kabilan langsung dilarikan Ke rumah sakit Dan gagal menang Bahkan dipermalukan Berselang beberapa waktu kemudian Fitri datang menghampirinya Dan dia mengajaknya Untuk berbisnis Semua itu dikarenakan Pelatih Ranggan Sudah masuk penjara Dan mereka harus punya Penghasilan lain Hingga di perjalanan Mereka bertemu dengan Ayahnya Rahman Yang sedang makan Awalnya Kabilan Tidak mau cari ribut Dan hanya mau makan Namun karena situasi Yang masih memanas Dengan dendam Ayahnya Rahman pun Memprovokasi Kabilan Akhirnya keributan pun Kembali terjadi disini Yang menyebabkan Ayahnya Rahman Harus terluka Karena amukan Kabilan Namun untungnya Ayah Rahman Tidak mati Namun Kabilan dan Fitri Harus mendekam di penjara Selama 6 bulan Singkat cerita Kabilan dan Fitri pun Sudah keluar dari penjara Dan ingin melakukan Mediasi kepada keluarga Rahman Karena mereka Merupakan satu klan Namun bukannya Dapat hal baik Dan perdamaian Keributan pun Mulai terjadi lagi Disini guys Dan berawal dari sinilah Kabilan semakin Beringas Dan mulai mengambil Alih bisnis air haram Milik Ayah Rahman Dan Kabilan pun Mulai sering mabuk-mabukan Kabilan yang suka Mabuk-mabukan Bahkan kini sudah Berani melawan Pada ibunya Dan tanpa dia sedari Dia sudah menjadi Gangster Seperti almarhum Ayahnya dulu Hingga pada suatu malam Di saat Kabilan Sedang mabuk Tiba-tiba Dia dikeroyok oleh Beberapa orang Dan untungnya Disana ada istrinya Yang bisa menolongnya Dan sejak kejadian itu pun Di keesokan harinya Akhirnya Kabilan Mulai sadar Bahwa perbuatannya Selama ini Bisa membahayakan Anak dan istrinya Dan Kabilan pun Mulai bertobat Meminta maaf Kepada ibu dan istrinya Dan berjanji Akan meninggalkan Kebiasaannya Minum air haram Dan berhenti Melakukan bisnis itu Tahun-tahun pun Berlalu dengan cepat Di hari saat Kabilan dan Vetry Menjemput Pelatih Ranggan Yang baru saja Bebas dari penjara Disini Pelatih Ranggan Merasa heran Melihat perubahan Pada Kabilan Yang kini perutnya Sudah buncit Karena dia Sudah tidak pernah lagi Latihan Di malam harinya Kabilan Pelatih Ranggan Dan teman-teman lainnya Pergi untuk Menyaksikan tinju Andara Fembuli Melawan Raman Dan dapat ditebak Bahwa pasti Raman Akan dengan mudah Dikalahkan oleh Fembuli Disini Fembuli Terlihat sombong Dan kembali mengolok Dan menantang Pelatih Ranggan Pelatih Ranggan Tidak memperdulikannya Dan pergi meninggalkannya Namun disini Kabilan yang tidak terima Pelatihnya yang dihina Membalas ucapan Fembuli Dengan menyuruhnya Untuk merasa malu Atas kemenangannya ini Karena menurut Kabilan Jika Fembuli Melawan Raman Sesungguhnya itu Bukan lapar tarungan Yang seimbang Scene pun berganti Kali ini Memperlihatkan istri Kabilan Yang sedang meratapi Nasibnya Karena sering Ditinggal oleh Kabilan Namun tak lama kemudian Kabilan pun pulang Dan meminta maaf Kepada istrinya Hingga hubungan mereka pun Kembali harmonis Pagi pun tiba Dan saat itu Daddy datang Bersama agen tinju Dia menyampaikan Bahwa ada tantangan dari Fembuli Untuk bertanding tinju Dengan Kabilan Semua ini dipicu Akibat aksi Kabilan Kemarin Yang mempencundangi Fembuli Awalnya Kabilan menolak Namun karena dapat Dukungan dari istrinya Akhirnya Kabilan Menerima tantangannya Fembuli Kabilan pun juga Meminta izin Kepada pelatih Rangan Namun pelatih Rangan Tidak menyetujuinya Tapi karena pihak kontraktor Terus meremehkan Pihak Kabilan Dan pelatih Rangan Akhirnya Kabilan pun Menerima tantangan itu Meski tanpa Restu Rangan Sesi foto pun dimulai Terlihat disini Perbedaan yang sangat mencolok Fembuli terlihat Sispek dan fit Sementara Kabilan Sudah terlihat lembek Akibat terlalu buncit Dan setelah sesi itu Latihan berat pun dimulai Penurunan performa Yang drastis Terlihat disini Saat latihan tanding dulu Kabilan bisa dengan mudah Mengalahkan Raman Namun kini Raman malah bisa Menghajar Kabilan Habis-habisan Kabilan pun terpuruk Dia pulang ke rumah ibunya Dan memohon ampun padanya Atas semua perbuatannya Disini ibunya pun marah Dan tidak mau memaafkannya Namun karena Kabilan Terus menangis dan merengek Menceritakan penderitaannya Selama mengikuti tinju pada ibunya Hati sang ibu pun tersentuh Dan akhirnya Sang ibu memaafkannya Bukan hanya itu Sang ibu pun tidak terima Anaknya dihina Dan dipermalukan Di dunia tinju Akhirnya Sang ibu menyuruh Kabilan Pergi ke laut Untuk menjumpai Teman almarhum ayahnya Yang bernama Bedi Bedi sendiri Merupakan mantan petinju Yang seangkatan Dengan ayahnya Kabilan Dan setelah mereka bertemu Latihan berat di pinggir laut Pun dimulai Terima kasih telah menangis Hingga malam hari sebelum pertandingan dimulai Kabilan dan istrinya memutuskan untuk tidur di tengah laut Untuk menghindari penyerangan seperti yang terjadi di pertandingan sebelumnya Singkat cerita hari yang dinanti pun tiba Ketika berangkat menuju lokasi Ternyata Kabilan masih saja mendapat penyerangan dari orang-orang suruhan ayahnya Raman Namun disini Petri datang dan menjadi penyelamat untuk Kabilan Hingga Kabilan berhasil sampai ke lokasi Dan pertarungan epic pun terjadi guys Dari ronde 1 sampai ronde 4 Pertarungan berjalan dengan sengit Namun di ujung ronde keempat Satu pitingan berhasil membuat tangan Kabilan patah Dan satu pukulan berhasil mendarat ke wajah Kabilan Dan dia pun terjatuh guys Namun di saat yang tepat Patih Rangan datang dan memberi dukungan Sehingga Kabilan bisa bangkit kembali dengan semangat yang membara Bukan hanya memberi dukungan Namun Patih Rangan juga mengobati tangan Kabilan yang cedera Lalu memberi masukan kepada Kabilan Hingga ronde kelima dimulai Kabilan mulai bisa menguasai pertandingan Namun di ronde ke 10 Fembuli kembali bisa menguasai pertandingan Dan menghajar Kabilan habis-habisan Dan Kabilan pun terjatuh Disini Kabilan hampir kehilangan kesadarannya Sementara sang istri Hanya bisa memberi dukungan sambil menangis Haru Melihat suaminya yang hampir tak sadarkan diri Namun disini Patih Rangan kembali datang Dan dengan sebuah tamparan keras ke wajah Kabilan Akhirnya Kabilan pun bisa kembali sadar Dan motivasi dari Patih Rangan pun Bisa membuat Kabilan bersemangat Dan kembali menghajar Fembuli Hingga Fembuli jatuh dan tak bisa bangkit lagi Alias KO Wow Inilah yang disebut dengan The Power of Digampar Guru Disini kita bisa ambil pelajaran Bahwa ternyata Digampar Guru Lebih sakti daripada dukungan dan air mata istri Dan bersamaan dengan kemenangan Kabilan ini Film pun selesai guys Tamat Ending yang sangat menggamparkan Nah itulah tadi alur cerita dari Sarpata Parambarai 2021 Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Keturin Teturin Keturin 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 Terima kasih.